Warna monokrom telah lama menjadi primadona dalam dunia desain interior. Kesederhanaan dan keanggunannya mampu menghadirkan nuansa yang berbeda pada setiap ruangan, mulai dari kesan modern minimalis hingga klasik yang timeles, tak lekang oleh waktu. Keunggulan itulah yang membuat warna monokrom ideal untuk berbagai jenis ruang. Monokrom seringkali disalahartikan hanya sebagai kombinasi hitam dan putih. Namun, sejatinya, monokrom merujuk pada penggunaan satu warna dalam berbagai tingkat kecerahan dan kegelapan. Warna ini menawarkan dimensi baru dalam seni dan desain. Seringkali kita mendengar kata istilah monokrom untuk menentukan suatu warna. Apa itu monokrom? Apa itu warna monokrom? Apa itu dekorasi monokrom? Kadang kalimat tadi muncul di benak kita saat baru mendengar kata monokrom. Penasaran? Mari kita cari tahu bersama-sama. Pengertian monokrom Warna monokrom berasal dari kata mono dan krom dalam bahasa Inggris. Kata mono berarti satu dan krom berarti warna. Maka, apabila dua kata tersebut digabungkan menjadi monokrome atau monokrom yang berarti satu warna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Monokrom adalah sesuatu berupa gambar, foto, desain, atau lukisan yang berwarna tunggal atau monitor yang memiliki warna hitam dan putih, atau hitam dan hijau, atau hitam dan warna lain. Sedangkan, warna monokrom adalah suatu warna dasar yang tidak tercampur dengan warna lain. Konsep desain rumah yang menggunakan satu warna dapat memperlihatkan kesan elegan dan berkelas. Warna monokrom seringkali diterapkan menggunakan warna-warna netral seperti hitam, putih, dan abu-abu, namun bisa juga menggunakan warna lain. Beberapa contoh warna monokrom yang populer. Hitam dan putih, paduan klasik yang tak lekang oleh waktu. Abu-abu, warna netral yang versatile dan mudah dipadukan. Biru, warna yang menyegarkan dan menenangkan. Hijau, warna alam yang memberi kesan sejuk dan natural. Coklat, warna hangat yang menghadirkan kesan cozy dan elegan. Kelebihan warna monokrom dalam desain interior. Satu, kesederhanaan dan keanggunan. Warna monokrom menawarkan kesederhanaan yang elegan. Kombinasi dari berbagai nuansa warna yang sama menciptakan harmoni visual yang menenangkan dan rapi, membuat ruangan terasa lebih tertata. Dua, fleksibilitas. Palet warna monokrom sangat fleksibel dan mudah dipadukan dengan berbagai gaya desain interior, baik itu modern, minimalis, klasik, maupun industrial. Hal ini membuatnya cocok untuk berbagai jenis ruang dan keperluan. Tiga, fokus pada detail. Dengan menggunakan warna monokrom, elemen desain seperti tekstur, bentuk, dan garis lebih menonjol. Detail-detail kecil dalam ruangan menjadi lebih terlihat dan dihargai, menciptakan tampilan yang lebih mendalam dan menarik. Empat, mudah dipadukan. Warna monokrom mudah dipadukan dengan aksen warna lain jika diinginkan. Misalnya, menambahkan warna kontras seperti merah atau biru dalam aksesori atau dekorasi bisa memberikan sentuhan dinamis tanpa mengganggu kesatuan warna utama. Lima, sebagai solusi untuk rumah sempit. Apabila kita memiliki rumah yang sempit, menggunakan monokrom sebagai warna cet dapat memberi kesan rumah yang lebih luas dan minimalis. Hal itu disebabkan minimnya warna yang bercorak dan dominan dengan warna tunggal. Aplikasi warna monokrom dalam desain interior. Berikut adalah beberapa cara mengaplikasikan warna monokrom dalam desain interior untuk menciptakan ruangan yang menawan dan fungsional. 1. Ruang tamu Ruang tamu merupakan area yang ideal untuk mengaplikasikan warna monokrom. Gunakan dinding dengan warna abu-abu lembut sebagai latar belakang, kemudian padukan dengan furnitur berwarna hitam dan putih. Tambahkan bantal dan karpet dengan pola geometris untuk memberikan tekstur dan kedalaman pada ruangan. 2. Kamar tidur Kamar tidur dengan palet warna monokrom dapat menciptakan suasana yang tenang dan nyaman. Pilih spray dan selimut berwarna putih atau abu-abu muda, dan tambahkan sentuhan hitam pada bantal atau dekorasi dinding. Gunakan pencahayaan hangat untuk menambah kehangatan dan kenyamanan. 3. Dapur Dapur dengan desain monokrom memberikan kesan modern dan bersih. Kabinet dapur putih dengan countertops hitam atau sebaliknya bisa menciptakan kontras yang menarik. Tambahkan backsplash dengan motif sederhana untuk memberikan sentuhan estetis tambahan. 4. Kamar mandi Kamar mandi dengan tema monokrom terlihat mewah dan elegan. Gunakan ubin hitam dan putih untuk lantai dan dinding, serta pilih perlengkapan kamar mandi dengan desain minimalis. Cermin besar dengan bingkai hitam atau putih dapat memberikan kesan luas pada kamar mandi. 5. Ruang kerja Ruang kerja dengan palet warna monokrom dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas. Meja dan kursi kerja berwarna hitam dengan dinding putih atau abu-abu memberikan suasana yang profesional dan rapi. Tambahkan rak penyimpanan dan aksesori meja yang serasi untuk menjaga keteraturan. Tips Penggunaan Warna Monokrom Dalam Desain Interior 1. Gunakan berbagai nuansa Kunci dari desain monokrom yang sukses adalah menggunakan berbagai nuansa dari satu warna. Misalnya, dalam palet abu-abu, gunakan dari abu-abu terang hingga abu-abu gelap untuk menciptakan kedalaman dan dimensi. Ini mencegah ruangan terlihat datar dan membosankan. 2. Padukan dengan tekstur Karena warna monokrom cenderung sederhana, tekstur menjadi elemen penting dalam menciptakan ketertarikan visual. Gunakan berbagai jenis bahan seperti kayu, kain, logam, dan kaca untuk menambah tekstur dan variasi pada ruangan. Misalnya, padukan sofa kulit hitam dengan bantal beludru abu-abu dan meja kopi kayu. 3. Pilih Furnitur dan Dekorasi Yang Sederhana Desain minimalis seringkali sejalan dengan palet warna monokrom. Pilih furnitur dan dekorasi yang memiliki garis-garis bersih dan desain sederhana untuk mempertahankan estetika minimalis. Hindari ornamen yang berlebihan yang bisa mengganggu kesan rapi dan teratur. 4. Tambahkan aksen warna Jika Anda merasa desain monokrom terlalu sederhana, tambahkan aksen warna untuk memberikan sentuhan dinamis. Misalnya, tambahkan bantal berwarna cerah, karya seni, atau tanaman hias dengan pot berwarna sebagai titik fokus yang menarik. Namun, pastikan aksen warna tersebut tidak terlalu banyak sehingga tetap mempertahankan kesatuan palet monokrom. 5. Perhatikan Pencahayaan Pencahayaan memainkan peran penting dalam desain monokrom. Pencahayaan yang baik dapat mempertegas nuansa warna dan menciptakan suasana yang diinginkan. Gunakan kombinasi pencahayaan umum, seperti lampu langit-langit pencahayaan tugas, seperti lampu meja, dan pencahayaan aksen, seperti lampu dinding, untuk menciptakan efek pencahayaan yang seimbang. Pencahayaan